Intro Seandainya ini kan pas lagi rame-ramenya itu weekend itu bisa satu kuintal Per outlet ibaratnya Per restoran, satu restoran Ada cabangnya berapa Bu Mar? Tiga Gede-gede, potongnya di sini Bismillah, let's go Brombok banget bro, asli bro Lima ya? Lima Satu dua lima Harganya flat sama ya Minumnya Masa sih mbak? Termasuk minumnya itu? Iya Halo YouTube Let Squad, and it balik lagi di channel Bungkus Yang Bangga Makanan Indonesia Hari ini kita masih di Kota Jogja Kita mau makan warung sate Mbak Bella Kita mau makan sate kambing, kelata, sama tengkleng Let's go! Hari ini gue lagi di daerah Imogiri Bantul Kalau misalnya di Jogja tuh salah satu makanan selain gudeg gitu yang kalau direkomendasikan itu adalah sate kelata Sate kelata, ada tengkleng, sate kambing Nah, ada banyak yang macam-macam terkenal yang selalu lo denger Cuman baru kemaren gue ngobrol sama temen gue orang Jogja kebetulan Gue disarankan untuk datangin warung sate Mbak Bella Katanya ini adalah favoritnya warga Jogja Yuk kita coba langsung ke dalam aja Ada sate kelata, seperti apa sih yang bikin orang suka banget Ada menu apa aja, kita cari tau bareng-bareng Oke, langsung aja let's go! Nah, kita pas datangnya weekdays, jadi pas lagi nggak rame-ramenya Ini gue denger-denger kalau misalnya weekend Sabtu Minggu Jangan harap mobil kita bisa parkir disitu ya Oke, gue mau promosi dulu nih Kalau gue selama di Jogja itu rental mobil di Boys Trans Kulon Progo Semenjak badan Jogja pindah ke Kulon Progo dan ke kota Jogja jauh ya Kalau mau rental mobil di Boys Trans Kulon Progo Oke, ini dia IG-nya silahkan kalau lagi ke Jogja sewa mobil disini Harga bersahabat banget, mobilnya oke-oke Let's go! Permisi mbaknya ibu Hai mbak, apa kabar mbak? Apa kabar mbak? Mumpung lagi nggak sibuk banget kita ganggu bentar nih Warung sate mbak bela, aku numpang duduk ah Mbak ini dari tadi terus nusuk terus ya mbak? Nggak berhenti-berhenti ya mbak? Ini aja ibaratnya bukan yang pas lagi sibuk, rame, tapi selalu tusuk Sorry, ini yang dipakai itu daging bagian apa tuh mbak? Daging kambing? Nanti kita kalau yang sapi ada daging kambing Nanti kalau yang rusuk itu pengen punya rusuk Terus yang di belakang sini lemuser Sama paha, ada sapi juga sih Kalau ada request nanti kan nggak suka daging kambing Apa, di sini juga ada sapi mbak? Ada sapi Nah ini pakai koyor ya mbak ya Kalau misalnya koyor itu kan yang langsung nyes ya Ibaratnya langsung hilang Kalau ini pakai sandung lamur Lebih bertekstur dan lebih gurih ya Lebih enak Nanti boleh dicoba Mbak dengan bahasa apa menap? Bahasanya Mbak Siti Mbak Siti ini tau nggak pertama kali warung sate bela ini dari tahun berapa? Kalau yang di Induk sana itu sekitar 97an mbak ya Sudah lama Sudah lama Ini tabet cabangnya bukan? Kalau cabangnya sini itu sekitar 2.700 Oh udah 15 tahun ya Nah saya kan tadi taunya memang di sini Pas saya cek di Google ternyata yang pusatnya itu di pasar Imugiri ya Iya itu yang di Induk Dan tempatnya besar itu mbak ya Alhamdulillah lumayan di Indonesia Nah dengar cerita dari Mbak Siti tadi Seandainya ini kan pas lagi rame-rame itu weekend itu bisa satu kuintal Per outlet ibaratnya Per restoran, satu restoran Ada cabangnya berapa bu? Tiga Tiga Selain di sini di mana bu? Di sebelah matung budak Ibu dengan dulu siapa bu maap bu? Butri Butri Nah dari satu kuintal itu cuma dari satu cabang doang Dikali tiga weekend coba berapa Mbak nggak pernah lihat kambing lewat di sini nggak pernah mbak? Takut soalnya nggak Kalau lewat sini takut ditangkep dipotong di sini soalnya Kalau yang bawa kambing banyak nanti bawa kambing bersabing Oh suppliernya ya Tapi kalau kambing lepas itu nggak berani lewat sini ya Langsung dipulit langsung disate Nah di sini menunya apa aja mbak? Ada satenya ada 2 macam kan? Sate kelaka sama sate bumbu Kalau sate bumbu itu yang bumbu kecap Bumbu kecap kalau sate kelaka yang asin Iya kelaka yang asin Sebenarnya bumbunya cuma rasnya Cuma putih gitu aja nggak pakai kecap nggak pakai gula Tapi kalau sate kecap sate bumbu kan bumbunya nanti lengkap Oh iya Sama tengkleng juga ada ya mbak ya? Tengkleng ada, gulai ada Tongseng juga ada Mbak aku kan mempesen sate kelata sama sate bumbu Selain itu kira-kira mbak rekomendasi saya coba yang mana lagi Tengkleng Jadi biasanya favorit tengkleng sih mas untuk tambahan ya Nah di sini nasinya Nanti sehabisnya Kalau kurang bisa nambah lagi Harganya berapa kalau nasinya? Satu posin Sampai temennya Habisnya aja Oh sehabisnya aja Kalau nambah lagi boleh langsung Boleh Bayarnya satu kali aja Iya Oh iya? Mbak dengan mbak siapa mbak? Rina Mbak Rina Oke begitu kita langsung pesen aja ya Mulai ada pelanggan biar kita nggak ganggu Biar kita langsung makan aja Yuk Mantep bro Ini dia sate Mbak Bella Gue udah pesen 3 menu dari beberapa menu yang ada di sini Nah termasuk ini sate kelatanya yang gurih Nah ini sate bumbunya pake kuah kecap yang lebih panis Nah ini tengklengnya Wuh tengklengnya daging ya dis ya Ini tuh tulang kambing yang masih ada daging-dagingnya Ini kenapa tengkleng sejarahnya ada Tapi nanti aja pas kita udah mau makan lang Kita dikasih bumbu pedas buat si Bule nih Buat si ininya Sate kelatak kan Cuma ini bawang merah Bawang merah ame Sabe rawit nggak tuh Masihnya sebuah kue gini ya Bo ya Kalau mau nambah udah tuh puasnya Mulai dari sate kelatak Wow ini sate kambing Terus dikasih sandung lamur Nah gue mau google sandung lamur bagian mana Lupa tuh tadi Bentar ya gue googling dulu Dari dada bawah deket ketek kalo sapi Kalo kambing harusnya sama kali ya Gede-gede daging ini sih Potongnya ini sih Bismillah let's go Brompok banget bro asli bro Udah gitu ini nggak bawa sama sekali dagingnya Itu tadi cuman di tusuk langsung dibakar kasih bumbu sama kayak mungkin garam sama bumbu lain kali ya Bumbu rahasianya mereka Cuman ini gurinya gokil Ini bagian sandung lamurnya tuh Ini dimakan pake kuah gula gitu sih ya Kuah gula ya Kita sebut aja Wah Mantep Santan Oily Cuman rasanya light Pake bawang merah Wah Gokil pak Bunda kenapa suka banget sama bawang merah nih Siapa yang dari kalian sama kayak gue bisa makan bawang merah mentah-mentah kayak gini Cuman diiris doang tanpa harus dipapain Ini gunanya buat ngurangin kolesterolnya Wah Edam sih Empuk banget gurih banget dan nggak bau sama sekali Mantep Ini bumbu Ini bedanya lebih manis sama yang tadi Diseram sama kecap kayak gini Kita ambil tiga Masukin sini Mantep Yuk Lagi Oh ini ada kubisnya juga Kalian sekol Kita siram Nasinya pake kuah kecap Lamin lagi ya mah Saya berawit dengan bawang Tuh Uh Hmm Happy banget happy Enak Enak banget bu Hmm Hmm Buter ini Buter ini Hmm Belum abis bu Ini burih banget bu Enak bu Dan empuk lagi Kalau mau empuk kayak gini tuh mesti gimana sih bu Rasanya bu Ya kan Dagingnya itu Oh pemilihan dagingnya Kambing muda Iya kambingnya Sudah kan empuk Wah emang yang daun muda tuh empuk-empuk Kambing maksudnya Ya bu Ya bu Ya bu Wah Ya ibu Dampak makannya luas Padem Suasanya enak Ada sawah di situ Mbak sama ibunya baik-baik semua Ramah-ramah semua Tangkleng Hmm Ini eh Tangkleng tuh biasanya isi satu angkok Tapi disini masih ada nyisa daging-daging yang lumayan penuh ya dis ya Mantep ya dis ya Jadi sejarah yang keren tuh matanya orang jaman dulu Otomasi jajahan Belanda Gak boleh makan daging Daging tuh buat orang Belanda Sementara rakyat-rakyatnya tuh Cuma dikasih tulang doang ya Masih ada daging-daging nyisa kayak gini Langsung aja kita coba ya Bismillah Kacau sih dis Ini kuahnya agak sedikit pedes Padahal pedes tapi sama lada Nih Dagingnya cuy Daging cuy Wah 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 Gak bisa dibiarin nih Hajar lagi Tempatnya juga gak jauh dari kota Jogja ya Gue di Jogja nginep di Yellow Star Ambaruf Mall Dari Yellow Star kesini paling cuma 20 menit Dia dis ya 30 menit soalnya tadi kita mau ngong di lampu merah Ya Orang-orang di depan udah berjalan Kita diem sendiri Enjir malu banget tuh Dagingnya masih nyangkut di tulang-tulang Dagingnya masih nyangkut di tulang-tulang Sebenernya kambing Kambingnya gak ada yang bau Gila Gokil banget Ternyata mereka udah legendis Dari tahun 97 Tapi gue ketagihan sama ini sih Lataknya sih Lataknya hancur banget Gak ada lawan Ngapain? Mungkin karena gue dari kemarin di Jogja Bosen makan yang manis-manis mulu kali ya Kecap-pecap mulu ya Pada malem kita makan gudek Siang kita makan mie ayam Hari ini gue ketemu satik latak yang gurih tuh seneng banget Tapi tidak mengurangi kualitas dan keenakan menu-menu lain yang ada di Urus satunya Mbak Bella Ini barat kayak band legend Indonesia Eh dani Nah ini dengan pemiliknya nih Mas siapa mas maaf mas Mas Dista Mas Dista Mas tadi saya diceritain sama Mbak Siti Itu satu outlet aja satu kuintal mas Misalnya lagi rame mas Wah luar biasa ya mas Tiga store digabungin tuh Biasanya paling banyak tuh bisa dua tiga kuintal kali misalnya lagi rame Dua kuintal ya mas ya Amin 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 Ya sudah-sudah bagaimana mas sudah pernah kan Iya karena ini dari 97 Iya Terus menurut mas Dista sendiri Apa sih mas yang bikin orang-orang tuh seneng sama warungnya Mbak Bella ini apa mas kira-kira mas Kira khasnya itu karena apa mas? Kalau boleh tau mas Ya yang pertama ya pasti rasanya ya Rasanya betul Ya sama korsinya itu ya banyak lah Korsinya banyak Sama nasinya juga satu wakul gitu tau Itu wakul Oh iya bener Sama kerupuknya gratis Kerupuknya gratis mas? Kerupuknya gratis sepuasnya kalau makan sini Kalau misalnya orang kesini makan kerupuk kayak gini mas Gak apa-apa lah Gak apa-apa lah Gak apa-apa lah Gak apa-apa lah gitu ya Pantesan ngaku karena berkampal terus Boy Kalian kerupuk gratis boys Boleh dong Boleh-boleh Hah? Iya Boleh-boleh Ini enak nih bisa buat tidur Kalau mau gak lapar tinggal makan di tempat tidur Ya udah yang gila tuh Yuk kita bayar yuk Mbak Rina Aku mau bayar Mbak Rina Berapa? Mbak Rina bayar bisa pakai apa? Kes aja Kes aja Mantap Siap Tadi aku makan berarti tengkleng 2 Tengkleng 2 Tengkleng 2 Tengkleng 2 Yes Tengkleng 5 ya? 5 Tengkleng 2,5 Tengkleng 2,5 Harganya flat sama ya Minumnya Tengkleng 2 Masa sih mbak Terunggungnya free Termasuk minumnya itu? Iya Oh iya masa sih? Iya Kalau misalnya aku tadi SD2 kan ambah loh Satu Iya Yang penting gak lebih dari 5 Tidak 1 paket Udah Udah Shok Muka esok Dewis mbak Nih aku tak bayar Ini aja Tapi gak usah Ya jangan gitu Bener Buat temen-temen aja Jangan gitu Ya gak apa tau mbak Aku jarang-jarang kesini loh mbak Besok aku udah pulang loh mbak Iya mbak Meninggalkan Kesan-kesan yang baik gitu loh Iya Biar kita nanti ketemu lagi kalau ada umur Ya mudah-mudahan bisa jalan ke Jogja lagi Ya Makasih ya mbak Rina Ya Saya juga terima kasih loh Sama-sama loh mbak Ya gak apa-apa buat temen-temen aja Biar seneng Aku juga seneng sama sakanya soalnya Enak gak? Banget? Kok bisa empuk gitu ya mbak ya? Enggak sih ya Hahahaha Walaupun tadi udah dikasal sama Butri Oke kambing muda Hahaha Mbak aku pamit ya mbak Ya Sehat-sehat ya mbak Rina ya Sama-sama mbak Rina Oh kok sama-sama orang mbak Rina nya disini Hahahaha Aku nanti gerogi Mbak Gak apa-apa Gak apa-apa Mbak aku pamit Assalamualaikum Waalaikumsalam Oke Itu tadi gue seneng banget Temu sate kelatak yang enak Ini memang sudah terkenal di Jogja untuk warga-warga Cuman untuk orang pendatang kayak gue Seneng banget ketemu sate kelatak yang selain nama-nama besar itu Tapi ternyata Sate kelatak mbak Bella ini cabangnya udah 3 guys Sebenernya gak kalah terkenal Gue aja yang kurang gaul Kalau kalian suka videonya silahkan di-share ke temen-temen kalian Kasih tau kalau ada sate kelatak yang enak di daerah Timogiri Bantul Dan yang nonton videonya Dan belum subscribe Jangan lupa subscribe ya guys Ke channel Bungkus Karena kalian upload rutin Siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap Ya, habis-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax